assalamualaikum teman-teman semua jumpa lagi di channel aku channel Bunda Akilah hari ini aku mau masak pesmol ikan kembung ya teman-teman ini bahan-bahannya simple banget buat teman-teman yang belum subscribe channel Bunda Akilah silahkan di subscribe dulu di like juga videonya jangan lupa di-share ke teman yang lainnya ya teman-teman dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi resep lainnya dari channel aku Nah untuk bahan-bahannya simak videonya sampai selesai ya teman-teman kalau teman-teman bosan dengan ikan goreng selalu kalian bisa kreasikan dengan cara ikan goreng dimasak dengan bumbu pesmol ini rasanya asem gurih nikmat gitu ya teman-teman Nah ini bahan-bahannya yang diperlukan cara membuat pesmol ikan kembung ya teman-teman disini udah aku siapin ikan kembung tiga ekor ikan kembung yang udah dibersihkan Nah untuk bumbu halusnya tiga siung bawang merah dua siung bawang putih tiga buah kemiri setengah ruas kunyit jahe seukuran ini kemudian ada cabai rawit ya teman-teman opsional cabainya bisa ditambahin bisa dikurangin kalau kalian suka pedas bisa ditambahin ya ini ada satu batang seri yang udah aku geprek bersamaan dengan lengkuas udah aku geprek juga kemudian ini ada tiga buah cabai merah keriting yang udah aku potong serong disini dua buah cabai hijau yang dipotong serong juga kemudian ini daun bawang yang udah aku potong-potong panjang seperti ini kemudian ada dua lembar daun salam tiga lembar daun jeruk satu potong jeruk nipis kemudian ada satu buah tomat nanti kita potong-potong ya teman-teman ini kita mau berasin air jeruk nipisnya ke ikannya ya teman-teman nah seperti ini kemudian kita kasih garam ya ini tangannya sebelumnya udah aku cuci biar jangan bau amis kita kasih perasan jeruk nipis dan garam nah kemudian ini kita goreng ya teman-teman aku ada tips nih cara menggoreng ikan supaya tidak meledak kita kasih tepung terigu ya biar tidak meledak dia di atas minyak kita taburin tepung terigunya secukupnya aja ya sekarang kita masukkan ikannya sembari kita tunggu ikannya matang digoreng kita mau giling bunga bumbu pesmolnya dulu ini udah aku potong-potong biar mudah digiling nanti kita masukkan ke dalam blender ini kita masukkan ya semuanya kita kasih air sedikit ya biar mudah digiling ini kita blender dulu ya teman-teman nah ini bumbunya udah kita haluskan sekarang kita balik ikannya ini ya teman-teman kita angkat ya teman-teman ini udah mateng nggak perlu kering kali nah sekarang kita tumis bumbunya kita kasih minyak sedikit ya kemudian kita masukkan seri lengkuas daun salam dan daun jeruk ya ini kita tumis sebentar biar bumbunya ini nggak langsung sampai aromanya ini keluar ya oh iya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa dibantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya teman-teman dan di like juga videonya kalau teman-teman nggak mau ketinggalan resep lainnya dari channel ini jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi resep lainnya dari channel aku nah buat teman-teman yang mau request silahkan ya mau dibuatin masakan apa biar aku buatin masakan pesmol ini gampang banget ya teman-teman bumbunya itu mudah nah ini aromanya udah keluar kita kasih air sedikit ya teman-teman sekarang kita masukkan ikannya kemudian kita kasih garam kemudian kita kasih kaldu bubuk nah secukupnya aja ini aku pakai kaldu jamur nanti kita tes rasa lagi ya teman-teman kalau belum pas bumbunya bisa ditambahkan lagi garam atau kaldu bubuknya kemudian aku mau masukkan cabai cabai merah sama cabai hijau ini kita tunggu sebentar ya nah kemudian kita masukkan tomat ini tomatnya udah aku potong dadu kemudian kita masukkan daun bawangnya ya ini kurang garam ya teman-teman kurang asin kita tambahkan garam sedikit lagi nah sangat simpel ya kan cara bikin ikan pesmol ini ini ntar lagi udah mateng ikannya tadi kan udah kita goreng nah sekarang kita matikan kompornya ya siap kita sajikan nah ini dia masakan pesmol ikan kembungnya udah jadi ini bahannya simpel banget ya teman-teman bisa coba ini resepnya gampang banget kalau teman-teman bosan dengan ikan goreng melulu kalian boleh kreasikan dengan masak ikan pesmol bumbu pesmol seperti ini ya nah buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like-nya di subscribe juga dan tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi resep lainnya dari channel aku dan follow juga instagram aku atcut__rahmi nah cukup sekian dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum